Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu minibus jatuh dari tebing setinggi 20 meter saat melintasi jalan Sibolga Medan. Sebuah video tarian erotis yang diperankan beberapa orang waria di kota tebing tinggi viral di media sosial. Bermain dan belajar di wahana permainan yang menghadirkan replika hewan purba dinosaurus di kota Binjai. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melantik Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang akan bertugas hingga pemilu 2024 mendatang. Diharapkan petugas PPK yang dilantik bisa menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Pelantikan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan PPK ini dilaksanakan di Aula Punokawan, Kota Binjai pada Rabu lalu. 25 orang petugas PPK yang akan bertugas di 5 kecamatan ini dilantik Ketua KPU Kota Binjai dan dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah serta pembacaan ikrar oleh perwakilan petugas PPK yang baru dilantik. Petugas PPK yang baru dilantik diharapkan bisa melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil agar pelaksanaan pemilu 2024 mendatang berjalan dengan aman dan lancar. Ada anggota PPK yang baru dilantik untuk jujur, kemudian amanah, kemudian dan yang paling penting menjaga kesehatannya. Kenapa? Jujur, karena kita bakal menghadapi pemilu 2024. Insya Allah, jadi kita mau demokrasi itu memang benar-benar bersih. Komisioner KPU Sumatera Utara, Safri Al-Syah mengatakan antusias warga Kota Binjai dalam tapan seleksi PPK ini sangat tinggi yang dimulai dari pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA hingga tapan seleksi akhir. Harapannya tentu kita berharap bahwa teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat pejabatan ini bisa bekerja dengan baik, dengan selama menjaga integritas diri, berlaku adil kepada peserta pemilu. Saat ini KPU Kota Binjai juga masih melakukan tahapan seleksi untuk panitia pemilihan suara PPS yang akan ditempatkan di 37 kelurahan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai Kita beralih ke informasi lainnya, Polda Sumatera Utara memeriksa tiga orang dokter terkait tugaan pasien korban malpraktik di Rumah Sakit Murni, Teguh Memorial, Kota Medan ketika dokter yang diminta keterangan belum berstatus taksi. Masih bersatus penyelidikan, kasus tugaan malpraktik pasien yang berprofesi sebagai bidan asal Kabupaten Tapanul di Tengah terus berbulir. Tiga dokter Rumah Sakit Murni, Teguh Memorial, Kota Medan menggunakan panggilan penyidik Direkturat Kriminal Khusus, Polda Sumatera Utara untuk dimintai keterangan. Ketiga dokter itu masing-masing dokter spesialis anestesi berinisial R, dokter yang menangani rekam medis berinisial C, serta seorang dokter spesialis radiologi berinisial S. Ketiga dokter yang dipanggil belum berstatus sebagai saksi, namun untuk diklarifikasi dan dikonfirmasi terkait dugaan malpraktik. Kapasitasnya belum sebagai saksi, masih hanya kreatifikasi. Kapasitasnya sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit yang pada saat itu mengambil tindakan medis terhadap lapor. Untuk terlapor, sejauh ini apakah sudah ada jadwal pemeriksaan? Sejauh ini kita belum terima. Dikatakan saksi juga belum. Belum juga ya Pak, belum. Suatu spesialis kreatifikasi aja. Rencananya, Polda Sumatera Utara juga akan memeriksa Evarida Simamora, bidan yang diduga korban malpraktik. Kabupaten Umas Polda Sumatera Utara memastikan kasus dugaan malpraktik ini masih dalam tahap penyelidikan. Mengundang para pihak, hari ini dijadwalkan pihak rumah sakit dan beberapa dokter untuk kita undang dimintai klarifikasi dan konfirmasi terkait dengan peristiwa tersebut. Dan informasi yang terakhir saya terima bahwa ada dua dokter ya yang hari ini sudah memenuhi undangan dan dalam proses klarifikasi oleh penyelidik. Untuk statusnya sendiri masih dalam proses penyelidikan dan meminta konfirmasi dari para pihak yang lain. Kasus dugaan malpraktik ini mencuat setelah keluarga pasien Evarida Simamora, bidan puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah melaporkan dokter berinisial PS yang mengoperasi kaki kanan pasien padahal yang dikeluhkan adalah kaki kiri. Pasien Evarida Simamora cedera pada tumit kaki kiri akibat kecelakaan motor dan jatuh di kamar mandi. Pasien mengaku sama sekali tidak mengalami gangguan pada kaki kanan yang justru dioperasi oleh dokter. Usai dioperasi, kondisi pasien kian membunuh hingga tidak dapat berjalan kecuali di Bopong. Tuti Alawi Hlubis maaforkan dari Kota Medan. Naiknya nilai jual objek pajak atau NJOP di Kota Pematang Siantar membuat warga mengeluh atas kebijakan wali kota. Pasalnya ketika warga akan melakukan penjualan tanah atau bangunan milik yang dikenakan penilaian objek yang akan dijual sangat tinggi. Kenaikan mencapai 1000% dari tahun sebelumnya. Kenaikan nilai jual objek pajak yang tinggi mencapai 1000% ini menemui protes dan keresan bagi warga Kota Pematang Siantar. Karena di beberapa daerah sekitar wilayah Kota Siantar sama sekali tidak naik drastis, hanya berkisar 50 hingga 80% dari tahun sebelumnya. Landasan kenaikan NJOP ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 dinilai oleh warga Siantar sangat tidak tepat. Akibatnya akan membuat investor enggan membeli tanah atau bangunan di Kota Pematang Siantar. Berapa persen dari sebelum-sebelumnya? 1000%? 12% ya? 1000%? Wah, ini sangat mencekik bagi... para warga Kota Siantar, Pak ya? Harapan Bapak sendiri kepada pemerintahan sekarang gimana? Harapan saya itu dicabut. Dicabut. Pakai tidak harus menaikan. Karena misalnya naik tiap tahun, misalnya 10%, 10% itu wajar. Itu kan masalah inflasi juga ada. Tapi tidak, bagaimana? Apa dasar pikiran dan dasar hukumnya menaikkan 10.000%? Kondisi ini memaksa elemen tokoh masyarakat dan warga melayangkan surat gugatan ke pengendalian Negeri Siantar beberapa waktu lalu dan menunggu sidang gugatan pada 11 Januari 2023. Buktinya bisa kita tunjukkan nanti ke sana ke mana-mana yang sudah kena 100% ini. Jadi mereka menjadi menjual. Untuk menjual dengan tinggi. Pihak notaris harus dikirim bayar. 2,5% jadi 5%. Warga berharap pemerintah Kota Pematang Siantar dapat mengkaji ulang peraturan terkait nilai jual obyek pajak yang memberatkan ini. Yana Semara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Wahana permainan yang satu ini menghadirkan replika hewan purba yang hidup jutaan tahun lalu. Tak hanya menghibur, wahana ini juga bisa memberikan edukasi bagi anak-anak mengenal beragam hewan dinosaurus. Nah, mumpung masih musim libur ada sekolah, tidak ada salahnya bagi para orang tua mengajak buah hati Anda wisata ke wisata dinosaurus yang berada di Kota Binjai. Di musim libur anak sekolah, berbagai lokasi wisata dan wahana permainan anak pasti ramai dikunjungi. Semakin terbatasnya ruang terbuka dan taman hijau mengakibatkan anak ini cepat merasa jenuh. Nah, bagi Anda para orang tua bisa mengajak sang buah hati ke tempat wisata yang satu ini. Terletak di Jalan Tuku Amir Hamzah, Simpang Tukun Lada, Kota Binjai, terdapat wahana permainan untuk mengedukasi anak tentang keberadaan hewan purba yang hidup pada 230 juta tahun yang lalu. Para pengunjung diperbolehkan untuk memegang langsung hewan mainan yang terbuat dari karet dan dapat bergerak seperti aslinya. Tidak hanya itu, para pengunjung juga difasilitasi beberapa mainan hewan purba untuk dapat dinaiki. Harga tiket masuk Rp25.000 per orang. Para pengunjung juga diberikan satu kesempatan untuk bermain wahana permainan gratis yang memang sudah disiapkan oleh pihak pengelola. Jarak tempuh dari Kota Medan menuju ke lokasi ini, pengunjung akan memakan waktu sekitar 1 jam jika lewat jalan nasional dan 40 menit saja jika lewat jalan tol. Itu kan konsepnya kayak permainan biasa, pasar malam biasa, lalu ada kayak kukor-kukor begitu. Jadi karena memang perlu ada pembaruan gitu kan, kita munculin yang namanya tema dinosaurus di sini, dinopak. Jadi kita ada beberapa jenis dinopak di sini, dari yang besar sampai yang kecil, semuanya bisa hidup bang. Jadi dinopak itu dinosaurusnya semua bisa goyang semuanya gitu kan, bisa bergerak sehingga pengunjung lebih antusias. Jadi anak-anak yang datang juga yang sebelumnya hanya bisa melihat di Youtube, di sini bisa langsung merasakan, jumpa langsung dengan dinopaknya di sini. Salah satu pengunjung, Sri Novitasari menyebutkan, sangat mendukung dengan adanya wahana permainan dinosaurus ini. Selain karena unik, juga dapat mengedukasi anak, sehingga mengetahui hewan apa saja yang hidup pada jutaan tahun yang lalu. Untuk masa liburan anak sekolah yang bertepatan dengan pergantian tahun, lokasi wahana permainan anak yang baru buka selama hampir sebulan ini, dapat menarik pengunjung lebih dari seribu pengunjung per hari. Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Dan laporan tersebut mengakhiri berita medan hari ini. Saya Jeanet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.